Halo, selamat datang MC Member dan teman-teman yang baru menemukan channel ini. Di video ini saya akan membahas kondisi ISG dan beberapa emiten, yaitu ada MPOW, PNLF, MDKA, INKO, ANTAM, ADMR, BBRI, GOTO, dan juga SMGR. Bagi yang belum subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi, bisa segera diklik tombol subscribe dan diaktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan informasi terupdate seputar emiten saham. Saya juga ingin mengingatkan bagi yang tertarik untuk bergabung di grup premium selagi ada diskon harga, bisa langsung join di grup telegram link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah, dan langsung join saja lalu kontak ke admin holmly underscore kai. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya dan supportnya untuk klik tombol like dan komen di bawah agar memotivasi saya untuk membuat konten lebih banyak seperti ini lagi. Oke, kita langsung saja mulai ke pembahasannya. Untuk kondisi ISG, sementara masih sempat ketahan di harga Rp6.930. Setelah dia reject, after closing gap di atas, dia memang drop, harganya terkoreksi, namun masih bisa ketahan kurang lebih di area demand Rp6.839 hingga Rp6.930. Hal ini masih bisa dipertimbangkan, dan menurut saya ISG masih menunggu kabar dari inflasi yang jadwalnya bulan depan untuk kondisi FOMC. Jadi ISG ini sementara masih sideways dulu, ke-resistennya tepat di Rp7.056 untuk supportnya di Rp6.930. Dan juga tadi terlihat bahwa ada beberapa sektor perbankan juga sempat terkoreksi, dan ada juga yang berada di supportnya. Kita tidak tahu apakah besok hari Selasa bisa rebound. Kalau memang rebound, tentu saja dapat mengaruhi kondisi ISG. Dan ISG kalau dia sempatnya berhasil breakout-resisten Rp7.056, maka ada potensi untuk melanjutkan penguatan harga dan melanjutkan retest menuju Rp7.156 hingga Rp7.204. Tapi memang untuk kondisi sekarang cenderungnya ISG masih melemah. Jadi untuk ISG mungkin segitu dahulu singkat saja. Di sini ada beberapa imitan yang akan saya bahas. Ada saham MPOW, kita lihat ya. Nah, untuk MPOW hari ini baru rebound setelah pergerakannya di bawah EMA 90, 34, dan 21, dan hari ini terjadinya rebound. Hari ini untuk MPOW di-closing auto reject atas di harga Rp139. Kurang lebih hari ini 35% auto reject atasnya. Baik teknikal, ada resistance sebenarnya di harga Rp150, psikologis juga. Untuk support bisa dijadikan di Rp125. Rp125 bisa, next ada lagi di Rp115. Dan yang terpenting untuk sekarang, kalau kita lihat secara teknikal, oke, support di Rp125, resistance di Rp150. Yang terpenting hari ini volume juga cukup besar. Ya, meskipun kemarin sempat diangkat naik Rp124, lalu closingnya di harga Rp103, hari ini sempat auto reject atas. Dan kalau memang begini kejadiannya, kita coba cek dahulu untuk broker summary dari saham MPOW ini. Nah, ternyata di sini YP yang paling banyak akumulasi di perdagangan hari ini. Kurang lebih rata-rata YP untuk perdagangan hari ini di harga Rp122. Dan kalau kita tarik mulai dari hari Jumat kemarin, tanggal 24, sempat terjadinya volume cukup tinggi. Di sini YP punya barang kurang lebih 93.000 lot, rata-ratanya 120,4. Dan yang paling banyak distribusi, kalau saya lihat ada beberapa broker. Ada CC, YP, KKBQ, YU, dan XC. Jadi ada kemungkinan besar, satu akumulatornya pakai broker YP, dan mungkin bisa jadi distribusinya pakai broker lain. Jadi ini akumulator yang disorotnya ada YP dan MK, seperti itu. Untuk MPOW. Kita coba cek dahulu untuk foren. Apakah foren di sini ambil langkah? Ternyata foren distribusi. Dan juga kalau kita lihat secara tradebook, paling banyak transaksi di sini. Perhatikan, pertama ada di harga Rp106 hingga Rp108. Lalu juga ada lagi yang mencolok di Rp115 hingga Rp119. Dan terakhir pun juga masih diakumulasi dan banyak transaksi di harga Rp126 hingga Rp126 hingga Rp133. Ini sempat ranging ya memang. Tadi saya perhatikan di sesi 2, harganya sempat ranging di area sini. Dan juga di Rp139 pun masih banyak yang ambil barang. Seperti itu, apalagi mungkin ada yang jualan. Jadi untuk MPOW, kalau kita lihat berdasarkan perdagangan hari ini saja, di sini masih punya rata-rata Rp122 untuk JP. Perhatikan saja, itu sebagai informasi tambahan. Apakah masih ada potensi untuk bergerak naik? Besok ada kemungkinan ya. Kalau memang bisa dapat 7%, 5% bisa exit. Untuk MPOW, mungkin ya singkat dahulu. Kita lanjut di sini ada saham PNLF. Untuk PNLF, sementara masih bergerak naik ya. Masih bisa pertahan di atas MA21, 34, dan juga 90. Kondisi stogastik juga terlihat adanya Golan Crossing, volume juga meningkat. Baru-baru ini berhasil breakout resistance. Sorry, hari ini ya. Lebih tepatnya hari ini berhasil breakout resistance Rp420. Kalau kita tarik berdasarkan Fibonacci Retracement, saya nggak tahu. Apakah tadi saham ini liquid? Liquid dalam artian jumlah bid dan offernya bisa memadai dengan total load yang kita punya atau nggak. Jelas kalau untuk teknikalnya, PNLF ini berpotensi untuk lanjut menguat. Lanjut menguat ke target harga Rp454 ini minimum. Dan biasanya target taking profit yang diambil, kalau kita berbicara teknikal, itu di harga Rp486, Rp486, Rp488, hingga Rp508 di arah sana. Jadi sudah ada beberapa target. Pertama, resistance terdekat di Rp454. Dan selanjutnya ada supply area di harga Rp488 hingga Rp505. Karena sudah adanya perubahan fraksi harga. Oke, sorry. Di trading view-nya nggak bisa. Jadi mungkin segedulah dulu untuk PNLF by technical-nya. Jelas ini masih strong uptrend ya untuk PNLF. Perhatikan di sini, by trade book paling banyak terjadinya transaksi tadi di harga Rp436. Dan juga ada di harga Rp422 hingga Rp428. Secara foren di sini, foren sih masih distribusi ya kalau saya lihat. Dan kalau kita lihat dari broker summary untuk PNLF. Sebentar, saya cekkan. Khususnya untuk perdagangan hari ini, AK masih akumulasi. Perhatikan ya, ada AK, EL, MG, dan RX. Ini masih akumulasi rata-rata kurang lebih di harga Rp429. Saya ambil simpulkan. Dan yang paling banyak distribusi untuk perdagangan hari ini ada ZP dan AC. Kurang lebih ada ZP juga cukup banyak distribusinya. Rp431.000 nih. Dan itu untuk average-nya ya. Dan untuk lot yang didistribusikan, Rp942.000 lot. Jadi cukup banyak dan jumbo. Jadi untuk PNLF, mungkin sekiru dahulu pembahasannya. Kita langsung move ya. Di sini ada saham MDKA. Nah, untuk MDKA, hari ini Autore Jagawa. Tadi juga sempat opening di harga Rp4.440.000 dan juga tertingginya pun di Rp4.440.000. Open sama dengan high. Perhatikan di sini sempat MDKA juga berhasil berrekaud di EMA 90 pada tanggal 15 Juni. Memang harganya drop ya. Harganya drop dan membuat rejection di harga Rp4.100.000. Oke, setelah Rp4.100.000, hari ini Autore Jagawa. Dan Rp4.100.000 ini masih belum sempat ke re-test. Jadi perhatikan, Rp4.100.000 ini bisa dijadikan support ajuan bagi teman-teman yang mungkin masih memantau MDKA atau punya MDKA. Jelas kalau memang MDKA berhasil membuat rejection di harga Rp4.100.000 ya potensinya bagus. Karena MDKA.000 masih ada gap yang harus ditutup di harga Rp4.820.000 hingga Rp4.960.000. Ini gap masih perlu ditutup ya seperti itu. Namun ya, namun. Bila memang seumpamanya Rp4.100.000 ini berhasil di breakout. Karena ini juga masih dalam insight bar ya. Insight bar dari range tanggal 20 Juni. Kalau memang Rp4.100.000 berhasil di breakout. Ada potensi besar MDKA melanjutkan koreksi harga menuju Rp3.550.000. Jadi ini yang harus diwaspadai. Oke ya, jadi ini yang harus diwaspadai. Sebentar. Nah, ini target Fibonacci. Target Fibonacci di Rp3.570.000. Jadi ya, harus lebih waspada. Karena Bitechnical juga mengatakan demikian. Tapi kita lihat dahulu apakah foreign masih melakukan akumulasi untuk MDKA. Nah, MDKA di sini foreign juga masih melakukan akumulasi pada perdagangan hari ini. Namun ya, terlihat bahwa tanggal 17, 2021 ini foreign melakukan distribusi sangat besar. Ya, sangat besar. Namun hari ini meskipun autoreship bawah masih diakumulasi. Nah, perhatikan ya di sini untuk trade book transaction. bahwa MDKA paling banyak adanya transaksi harga di range Rp4.150.000 hingga Rp4.220.000. Jadi ini merupakan range transaksi terbesar pada perdagangan hari ini ya. Itu untuk trade book dan foreign. Dan kita coba cek by broker summary untuk MDKA. Di sini MDKA yang paling banyak menampung hari ini, khususnya ada BK ya. Ya, nampung Rp197.000, kurang lebih Rp83.000. Lalu ada CS, CC, FS, SQ, dan BP ini. Kecil-kecil. Namun berasa ya, yang paling banyak distribusi ada YU ya. Kurang lebih ini paling disoroti. Rp244.000.000 sudah didistribusikan pada perdagangan hari ini. Rp4.204.000 untuk rata-rata distribusi harganya. Lalu sisanya ya, hanya ada retail yang akumulasi untuk perdagangan hari ini di emiten MDKA ini. Semoga saja bisa dapat gambaran bahwa Rp4.100.000 ini juga merupakan support yang kuat. Rawan, kalau ini di break ya rawan. Kita lanjut, di sini ada saham INCO. Untuk INCO, hari ini closing di harga Rp5.900.000 dengan persentase minus 6,35%. Hari ini INCO pun juga auto-reject bawah. Auto-reject bawah pada tanggal 23 Juni. Ini kan INCO berhasil breakout dari garis hitam ya. Garis hitam, sorry. Garis hitam ini merupakan MA90. Dia berhasil breakout dan memang harganya drop. Ini juga merupakan support yang kuat tuh. Di harga Rp6.425.000. Hingga Rp6.500.000 ini support yang kuat dan berhasil di break. Alhasil ya memang melemah. Target pelemahan harga INCO di berapa sih? Dan kita bisa serok di harga berapa. Yang belum diklik tombol like-nya bisa diklik tombol like-nya. Yang belum klik tombol subscribe bisa di-subscribe. Jika ini bermanfaat, mohon bantuan dan support-nya ya. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Untuk INCO berhubung dia juga sudah berhasil breakout dari support-nya. Ada potensi INCO untuk melanjutkan koreksi ke target Fibonacci 1,618 di harga Rp5.650. Saya buatkan range atau demand area saja, yakni di kotak ungu. Di harga Rp5.475.000 hingga Rp5.650.000. Itu target koreksi harga dari saham INCO ini. Jadi teman-teman juga bisa prepare. Prepare entah itu dana untuk averaging down nanti. Yang jelas bisa prepare ya. Sudah bisa dapat gambaran INCO berpotensi untuk koreksi ke kotak ungu ini. Sementara waktu ya. Kita coba cek apakah foren masih melakukan akumulasi. Ternyata foren juga melakukan distribusi cukup banyak ya hari ini. Hari ini atur cek bawah. Namun foren juga masih melakukan distribusi. Distribusi cukup banyak nih. Nah, INCO juga kapan hari sih sempat diakumulasi ya. Tapi kelihatannya sudah mulai dari tanggal pertengahan bulan 6. Ini sudah kelihatan mulai adanya distribusi. Terlihat dari transaksi harga, terbanyak ada di harga Rp5.875.000 hingga Rp5.900.000. Dan by broker summary, kita coba cek untuk emiten INCO ini. Nanti kan di sini YP malah menampung cukup banyak ya. Kita ketahui sendiri bahwa YP dan PD ini merupakan broker retail. Namun ya juga tentu saja ada bandarnya ya. Tapi lebih mengarah ke retail ya seperti itu. YP hari ini menampung emiten INCO, dia beli net ya. Ini sudah net di Rp183.000.000 dengan rata-rata harga Rp5.887.000. Dan yang paling banyak distribusi justru di sini malah asing. BK dan ZP sudah mulai distribusi. Kurang lebih Rp108.000.000 sudah didistribusikan net Rp64.000.000 dengan rata-rata Rp5.910.000.000. Dan PD pun juga masih akumulasi nih seperti perang. Rp148.000.000, kurang lebih Rp88.000.000 di harga Rp5.933.000.000. Jadi bisa diperhatikan ya, semoga saja bisa dapatkan informasi dari tampilan yang sudah saya tampilkan seperti itu. Ada broker summary, ada foren. Jadi bisa dijadikan bahan pertimbangan ya untuk INCO. Sementara ada kemungkinan untuk melemah terlebih dahulu. Kita move, di sini ada saham Antam. Bisa diperhatikan untuk Antam, hari ini juga terkoreksi minus 4%. Nah, untuk Antam ya, bisa diperhatikan memang melemah. Belum terlihat adanya pullback sama sekali di M21, 34, dan 90. Sementara masih bergerak melemah. Ada gap di harga Rp2.700.000 hingga Rp2.740.000. Oke ya, gap ini soon harus ditutup ya, soon. Tapi kita masih belum tahu karena juga masih mengikuti kondisi ekonomi, ada akibat inflasi atau lainnya. Yang jelas, Rp16.75.000 hingga Rp18.15.000 ini merupakan target koreksi harganya. Kenapa? Karena ini merupakan range dari Fibonacci Rp2.618.000 hingga Rp2.24.000. Kenapa demikian? Karena Fibonacci Rp1.618.000 di harga Rp2.055.000 sempat terjadinya rejection. Namun malah breakout lagi nih, supportnya malah di breakout dan sekarang under Rp2.000. Untuk Antam sementara masih bergerak melemah menuju Rp18.20.000 atau terparahnya Rp16.75.000. Sementara kita masih menanti dahulu pergerakan Antam. Karena juga ada beberapa good news, maybe bisa jadi good news, akibat Elon Musk yang mau investasi di Indonesia ini. Jadi kita masih nantikan terlebih dahulu untuk Antam sementara ada potensi melemah terlebih dahulu. Kita coba cek by foreign, apakah masih adanya akumulasi. Di sini malah distribusi mulai dari pertengahan, sama seperti INCO. Mulai dari tanggal 16, tanggal 17 bulan ini, ini juga sudah mulai didistribusikan oleh asing. Walaupun mulai bulan 3 kapan hari, ini diakumulasi secara rutin dan sekarang sudah kelihatan adanya distribusi. Transaksi terbanyak untuk perdagangan hari ini di range Rp1.890.000 hingga Rp1.910.000. Jadi ini bisa dijadikan informasi tambahan. Dan yang terakhir ada broker summary yang tidak kalah penting informasinya. Untuk Antam, perhatikan di sini ada YP dan BK. Kurang lebih YP juga masih akumulasi Rp1.17.000 lot. BK akumulasi Rp1.13.000 lot dengan rata-rata Rp1.904.1901. Distribusi terbanyak ada PD dan AK, kurang lebih Rp2.189.000 lot. 54M, rata-rata Rp18.96 untuk broker PD. Dan AK juga distribusi net-nya 25M. Jadi untuk Antam, mungkin segitu dahulu, tadi juga ada gambaran dari Inco, bisa dilihat ya. Kita move di sini, ada sum ADMR. Oke, let's see. Oke, untuk ADMR, closing di harga Rp1.17.000. Hari ini terkoreksi lagi. Tadi juga sempat turun ke harga Rp1.16.70.000 untuk retest demand area-nya. Dan memang terjadinya rejection nih. Hari ini terkoreksi minus 4%. Area demand ADMR tetap sama di harga Rp16.05.000 hingga Rp16.80.000. Jadi masih di area ADMR-nya masih bisa bertahan. Untuk resistenya tetap sama di Rp18.35.000, Rp1.800.000 di area sana. Jadi sementara ADMR masih daily sideways terlebih dahulu. Apakah ada potensi untuk besok naik? Ada potensi selama dia masih bertahan di atas Rp16.80.000. Jadi untuk ADMR sih, sementara masih bergerak di bawah MA21, 34, dan 90. Namun untuk long term, masih boleh di-hold karena prospeknya juga masih oke. Anak usaha dari ADRO. Nah ini baik teknikal ya. Mungkin bisa dapat gambaran. Kita coba cek apakah adanya akumulasi dari foren. Ternyata foren juga masih rutin mengakumulasi. Ya mulai dari pertengahan bulan 6. Ini masih diakumulasi meskipun auto reject bahwa di sini net-nya masih hijau. Hari ini terkoreksi minus 4% masih diakumulasi lebih besar daripada perdagangan kemarin. Jadi ini menunjukkan bahwa masih ada optimisme dari pihak asing. Untuk foren paling banyak akumulasi sih di range 16.90. Ini banyaknya transaksi untuk perdagangan hari ini di range 16.90 hingga 17.35. Itu bisa diperhatikan range transaksi untuk perdagangan hari ini. Dan by broker summary kita bisa cek untuk ADMR. Perhatikan di sini ZP, BK, dan LG yang paling banyak akumulasi. ZP 233.000 lot sudah net. BK 183.000 lot. LG 110.000 lot. Rata-rata 17.14, 17.11, 17.19. Dan yang paling banyak distribusi ya tentu saja ada PD, OD, dan AK ya. Bisa diperhatikan sendiri. Jadi untuk ADMR sisanya ya mungkin hanya retail-retail kecil. Namun semoga saja dengan adanya broker summary yang saya tunjukkan di layar ini bisa membantu teman-teman sekalian ya. Untuk ADMR mungkin segitu dahulu. Kita move di sini ada saham BBRI yang nggak kalah menariknya. Berhatikan di sini, untuk BBRI hari ini closing di harga 4.280. Sementara sih memang volumenya cukup besar. Kalau memang besok berhubung ini juga sudah mendekati di support lainnya di harga 4.260, ada potensi terjadinya rebound. Tapi kita harus tetap pantau ya. Kita harus tetap pantau. 4.260 ini merupakan support line atau support price untuk BBRI. Dan BBRI kalau memang masih bisa bertahan di atas 4.260, maka BBRI masih dalam kondisi fase sideways. Masih dalam kondisi fase sideways. Dan bila memang masih dalam kondisi fase sideways, maka ada potensi untuk melanjutkan penguatan harga itu. Menyentuh resistan 4.530. Jadi kita nantikan saja apakah entah itu hari Selasa atau hari Rabu, selama closing BBRI bertahan di atas 4.260, maka at least BBRI berpotensi untuk menyentuh garis harga 4.360 atau bahkan bisa menyentuh 4.500 sekian. Jadi kita masih bisa menantikan untuk kondisi BBRI. Kita coba cek apakah masih adanya akumulasi di BBRI hari ini juga top value untuk BBRI. Ternyata foren juga melakukan distribusi. Foren juga sudah mulai melakukan distribusi di BBRI, karena mungkin potensi ISG juga masih mengarah turun, masih melemah. Jadi kemungkinan foren sementara masih exit terlebih dahulu, dan begitu sudah bisa bottom phishing, mereka akan masuk lagi. Untuk BBRI, sementara masih didistribusikan oleh pihak asing, paling banyak transaksi untuk perdagangan hari ini, di harga 4.280. Dan kita coba cek, paling banyaknya distribusi ada kode broker YU ternyata, YU dan BK yang paling banyak distribusi pada perdagangan hari ini. Dan yang akumulator terbanyak sih, ada ZP, PD, YP, dan CC. ZP, PD, YP, dan CC. Perhatikan rata-rata 4294, 4291, 4291, 4293, yang sudah dapat barang. Di bawah harga rata-rata ini, ya congrats, masih aman ya, seharusnya masih aman. Gitu ya, mungkin dapat gambaran untuk BBRI, kita move, di sini ada saham GOTO. Nih, GOTO juga nggak kalah menarik nih, hari ini juga sempat terkocok. Tadi lowest point-nya di harga 384, tertinggi-nya di harga 400, dan alhasil, finally closing-nya di harga 394. Dan memang pergerakannya cukup berat ya, karena juga besar ini. Untuk GOTO, sementara harganya masih bisa bertahan di atas M21, dan di K4, yang di mana buy technically, kita masih bisa katakan bahwa GOTO masih dalam fase strong uptrend. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, GOTO sudah membuat higher low, sudah membuat higher high. Apakah ada potensi terjadinya higher high baru? Kalau memang GOTO berhasil break out 414, maka ada potensi terjadinya higher high baru. Dan kalau memang terjadinya higher high baru, ada potensi GOTO menciptakan all-time high menuju 460. Ini yang kita tunggu-tunggu untuk GOTO ya. Jadi untuk GOTO mungkin prospeknya segitu dahulu ya. By technical. Tapi kalau memang ini dead crossing, ya maka ada potensi terkoreksi. Kalau momentumnya dead crossing, maka ada potensi untuk terkoreksi menuju garis biru atau garis oranianya. Kita coba cek apakah masih diakumulasi. ternyata hari ini net sell untuk foren. Dan yang paling banyak distribusi, transaksinya di harga 390 hingga 392. Dan kita coba cek dahulu untuk GOTO secara broker summary-nya. Nah, perhatikan untuk GOTO, ini paling banyak diakumulasi oleh KI, IF, CS, YUT, NLG. Tapi yang paling banyak sih ada KI ya. Kurapi 30,9 M dengan rata-rata 390,7 dengan jumlah lot 792 ribu lot. Paling banyak distribusi ada BK, AK, dan CC. Ini juga cukup disoroti. Jadi bisa diperhatikan untuk GOTO secara broker summary-nya. Semoga saja bisa dapatkan informasi lebih seputar emiten yang satu ini. Nah, setelah ada GOTO, ada saham terakhir yang akan saya bahas dan nggak kalah menarik. Bisa diperhatikan untuk saham SMGR ini. Semen Indonesia ini juga nggak kalah menarik ya. Kapan hari sempat menarik? Kapan hari sempat menarik? Pada perdagangan tanggal 24 Juni, sempat menarik karena dia juga sudah berhasil breakout resistance 7.450, diiringi dengan volume yang cukup bagus. Eh, tapi malah hari ini terkoreksi cukup dalam minus 3,93 persen di harga 7.325. Apakah ini masih aman? Nah, kalau memang besok kondisi SMGR seumpamanya closing-nya di harga di bawah 7.250 ya, bisa dicatat, harga closing-nya di bawah 7.250, maka ini sudah kurang aman. Karena masih ada potensi untuk terkoreksi. Tapi selama dia membuat higher low, higher high ya masih oke sih. Bisa diperhatikan saja. Kalau memang dia sudah waktunya terkoreksi, adanya swing high valid ya, maybe potensi koreksinya di harga 6.825 hingga 7.000, baru bisa diangkat naik lagi, atau enggak sekalian ritas di MS 90, 34, dan 21. At least dia juga sudah berhasil membuat higher high. Kita harus apresiasi, dan maybe waktunya koreksi terlebih dahulu. Setelah koreksi, dan memang masih membuat higher low, itu juga masih potensi bagus untuk SMGR. Jadi meskipun hari ini terkoreksi, jangan khawatir kalau dia memang masih bisa membuat rejection di MS 90, it's okay, masih boleh dihold saja dengan target 8.050, dan selanjutnya 8.650 hingga 9.025. Baik, tetap tinggal mungkin sekitar dahulu. Kita coba cek untuk foren-nya, apakah masih akumulasi? Ternyata hari ini foren-nya net distribusi. Paling banyak transaksi, tadi dia ada di harga Rp7.400, Rp7.325, dan Rp7.500. Perhatikan juga, by broker summary, untuk emittance terakhir ini, SMGR. Nah, yang paling banyak akumulasi ada YP, paling banyak distribusi ada AC dan AK, jadi semoga saja, dengannya ada broker summary yang saya tampilkan di layar, teman-teman ini bisa membantu dan menambah informasi seputar emittance SMGR ini. Oke, mungkin segitu dahulu pembahasan saya untuk video kali ini. Semoga saja bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung saja join di grup telegram saya. Secara free, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Goodbye. Bye. Terima kasih.